Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Ketemu lagi dengan Bu Ika Nah anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semangat aku pasti bisa Anak-anak solih-solihah Sebelum kita memulai kegiatan Malira kita membaca doa Kepala ditundukkan Tangannya diangkat Sikap berdoa Berdoa mulai Mulailah kita berdoa Ila haduratin nabiya al-mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi wa ahli al-bayti al-qiram Wa ila hadurati shaykh abdul al-qadir jailani Wa ila hadurati shaykh ahashim ash'ari Wa ila muassasa ta'limiyah kebansari Wa ustadatina Wa talamidina Wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Sirata al-ladhina an'anta alaihim Ghairil maghdub alaihim Walau dholin Rabbil firli wa liwalidayya Walil mu'minin amin Raditu billahi rabbah Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Baik anak-anak sekarang kita membaca sholawat nariyah Satu, dua, tiga Allahumma soli solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin niladhi Tanhalu bihil al-uqadu wa ta'ufariju bihil kurabu Wa tuqadam bihil hawa'iju wa tunalu bihil rogo'ibu Wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Bi wajihil karim wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli lam hati wa nafasim Wa nafasim bi ahdati Kulli maklumilak Baik anak-anak Itu tadi kita sudah berdoa Mau belajar Nah pesannya Bu Ika Nanti di rumah sebelum anak-anak belajar Dibiasakan untuk membaca doa Dan membaca sholawat nariyah Tetap semangat ya anak-anak belajarnya Nah pada kesempatan pagi hari ini Kita berjumpa lagi di sentra sain dan bahan alam Dengan tema keluarga ku Sub tema anggota keluarga Tugas yang pertama yaitu Bu guru akan mengajak anak-anak Untuk membatik Menggunakan media bahan alam Nah ala dan bahan yang perlu disiapkan Yang pertama adalah Kertas HVS satu lembar Yang kedua adalah Pewarna makanan Terserah anak-anak suka warna apa Kebetulan hari ini Bu Ika membawa warna kuning Dan yang ketiga yaitu adalah Buah belimbing Nah nanti silakan dipotong menjadi dua Untuk mengecat batik pada pagi hari ini Langkah-langkahnya yaitu Yang pertama adalah Selesai dipotong buah belimbing Silakan dicelupkan di pewarna makanan Nah kemudian silakan langsung Di cap di kertas HVS Seperti ini Lakukan Tadi hingga selesai Hingga penuh seperti ini Nah tadi sudah dilakukan hingga selesai Nanti silakan difoto Kirimkan ke link Untuk kegiatan yang pertama ini adalah Membatik dengan menggunakan media bahan alam Untuk tugas yang kedua Selesai membatik tadi Anak-anak sudah kering Silakan hari ini Bu Ika akan mengajak Anak-anak untuk melipat baju ayah Bagaimana bu langkah-langkahnya Nah yang pertama silakan Dilipat menjadi dua Dari ujung ke ujung Kalau sudah Ini dilipatnya pada bagian yang kosong ya Kalau sudah Kita lipat lagi Lurus Dengan Garis yang ada di tengah Yang sebelah Kanan Kemudian bagian kiri juga Kita luruskan Jadi seperti ini Untuk langkah yang ketiga Kita ambil sebelah kanan Kita lipat seperti ini Sebagai lengan bajunya Sebelah kiri juga Kalau sudah Kemudian ujung Sebelah sini Kita lipat Sedikit saja Sebagai kerah Bajunya ayah Nah ini langkah yang keempat Kemudian langkah yang kelima Lanjutan dari kerahnya Baju ayah Kita luruskan Dan langkah yang terakhir Melipat Ujung yang bawah tadi Ke atas Seperti ini Kita tempelkan di Kerah Baju ayah Sudah jadi Seperti ini Nah untuk tugas yang kedua ini Anak-anak Cara mengumpulkannya Yaitu silahkan di video Kemudian dikirim ke grup Kelas masing-masing Tugas yang ketiga Yaitu adalah Muzzle Yaitu Yang pertama perlu dilakukan Adalah Anak-anak menulis nama Juga kelompok Nah nanti silahkan Ditulis nama Anak masing-masing Dan kemudian Kelompok yaitu Anak-anak di kelompok mana B1 B2 B3 Atau B4 Silahkan disesuaikan dengan Kelompok masing-masing Bu Ika kasih contoh Nama Ika Kelompok B1 Nah kemudian disini Yaitu Adik yang pintar Keluarga Alif Mau mengunjungi kakek Dan neneknya di desa Bantu Menelusuri Jalannya ya Nah nanti Anak-anak silahkan Mencari Jalan Menuju Ke rumah kakek Dan nenek Kita cari ya Jalannya Hingga ketemu Rumah kakek Dan nenek Nah seperti ini Nanti tugas yang ketiga ini Cara mengumpulkan yaitu Silahkan difoto Dikolase Dengan tugas Yang ke satu Silahkan dikirim ke link Baik sayang Di minggu kelima ini Di sentra sains dan bahan alam Pada tema keluarga ku Subtema adalah Anggota keluarga Tugas yang pertama adalah Membatik Menggunakan Bahan alam Yang kedua Yaitu Melipat Baju Ayah Dan yang ketiga adalah Maze Mencari Jejak Jalan Menuju rumah Kakek dan nenek Nah cara pengumpulan Tugasnya Yaitu yang Nomor Tugas nomor Satu Dan nomor Tiga Silahkan difoto Kirim ke link Jangan lupa dikasih nama Dan tugas yang kedua Adalah melipat baju ayah Silahkan di video Dikirim di grup masing-masing Selamat mengerjakan sayang Tetap semangat Walaupun dalam kondisi pandemi Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan kita pada hari ini Telah selesai Marilah kita tutup Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan doa Wal asr A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Dilanjutkan dengan doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini Telah selesai di sentra sain dan bahan alam Tetap semangat ya sayang Walaupun dalam keadaan Kita pembelajarannya dari Tetap jaga kesehatan Selalui patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh